yo yo halo welcome back bersama gua Gery diripin channel desa Oke cuy kali ini gua pengen nge-review mod menu power ku ya gesya versi 3.76 guys Oke guys sebelum kita review jangan lupa subscribe dulu lagi saya subscribe channel gua coy jangan cuma download doang men Oke dan kali ini gua nggak bakal teriak-teriak ya guys ya karena ini udah malam kalian bisa lihat guys itu jam 2.14 ya guys ya gua nge-recordnya jam setengah tiga malam dan disini kan gue seperti biasa guys gua kan kalung walaupun gua besok ada sekolah ada ya ada pelajaran lah nah terus disini gua pengen nge-review mod menu versi 3.76 dan pertama-pertama gua pengen ngeliat ini guys Oh ya guys bentar sebelum yang mau review gue pengen ngetin ke kalian guys ya kalau mau pakai mod ini jangan pakai akun utama guys nanti akap barang-barang kalian akan diambil banyak besok orang-orang yang kemarin yang apa yang nyalain gua Bang Bang DL gua hilang Bang DL gua hilang kan udah gue peringatin coy kalau mod ini nih buat ini tuh apa sih kayak ada save date-nya gitu walaupun orang-orang bilang Wah power kuih ini nggak ada save date ala bullshit guys bullshit ada save data kurang pernah gua gua RIP 30DL gaud gaud empat terip gua nggak mau apa gua nggak mau ngadu nasib aja sama kalian gitu loh misalnya kalau kalian comment Bang DL gua hilang gaud gua hilang ya gua lebih parah guys daripada itu guys pernah guys apa pernah itu itu gua yang yang di konten gua sebelumnya itu Dragon Dragon Lock gue hilang tuh legendari Dragon Lock gue hilang DL gua hilang gaud gua hilang make plan gua hilang BGL gua hilang dua biasa aja guys gua biasa aja serius guys biasa aja gue gue emang orangnya nggak mau ngadu nasib sama kalian yang kalian misalnya hilang 1DL 2DL gaud itu mas menurut gua yaudahlah itu kan resiko juga kita udah memakai aplikasi ilegal gitu loh ya kalau nih kalau kalian mau aman kan nih jangan pakai akun kalian gitu loh gua udah dulu udah pernah gua nggak sengaja kan nggak sengaja login terus akun gua posisinya belum di secure kan terus tiba-tiba pas besokannya pas bangun tidur hilang semua barang-barang itu udah biasa guys udah biasa nah Kak nih ya gua pengen ngasih tahu cara supaya kalau pakai misalnya kalau kalian nggak sengaja maka akun utama itu kalian supaya nggak diambil barang-barang itu gua pengen ngasih tau ke kalian guys nah pertama itu kalian secure akun ya biasa nah secure my akun terus mencet Oke nanti kekirim ke email kalian Nah gitu nanti baru verifikasi nah setiap login nanti harus ngirim verifikasi coy jadi supaya kalau perangkat yang belum diverifikasi itu sama email kalian nggak bakal bisa login men gitu ya bisa Oke langsung aja ke reviewnya pertama kita bisa ngeliat dulu apa yang baru di mod ini aja apa yang baru pertama ada ADD new kategori prevent prevent apaan guys gua udah lama nggak main grotopia soalnya prevent new record support pake terok new new recorder nah Oh ya oh ya guys gua pengen ngasih tau ke kalian lagi kalau ini di Android 11 masih belum support agak-agak nge-crash nge-crash gitu di Android 11 untuk Android masih Android berapa sepuluhan kayaknya terus di sini ada ADD custom IP nah ini bagus ya ADD custom IP sama port ini bagus banget sih terus ada ADD auto unaccess nah ini juga bagus guys kalau misalnya buat kalian mau unaccess otomatis nanti ada ADD more setting in recorder nah ini power ku ini bisa ngerecord juga ya guys ya udah kayak ini anjir apa udah kayak Adobe gitu eh Adobe apa itu namanya OBS ya udah kayak OBS lah istilahnya begitulah yang bisa ngerecord-ngerecord layar terus ada change old version ini apa nih Oh ini bukan bukan terus login thanks to 30 seconds terus ada new multibot have auto port Oh ini bagus juga guys terus ada ADD random make in multibot settings ada di recorder multibot port fix ada multibot login fix wah ini banyak bet sih apa di mod kali ini banyak banget juga yang baru fake autofis ADD record nah ini kalau yang mod barunya yang menu barunya itu cuma ada satu dua tiga empat lima ada lima doang guys ya yang pertama kita ngelihat prevent prevent itu dimana Oh nih guys prevent ya guys ya Oh I know IC IC jadi disini prevent itu kalau misalnya ada mods masuk word kalian atau ya atau mod apa ada di kalau kalian lagi di sb gitu nah disini ada auto lift atau live ini keluar semua ya guys ya jadi auto keluar si buatnya itu Iya sih kalau nggak kalau nggak salah gitu sih apa nggak apa modnya yang keluar enggak sih kalau mod yang keluar enggak mungkin juga guys nah disini BTW udah otomatis ke centang lagi saya tanpa kalau gue centang tadi nah disini terus ada auto lift udah kalau mod join now when in face mode join multibot nah langsung auto left terus kalau kalian nih kalau yang bawahnya ini player Regis ya player itu akun kalian gitu loh karakter kalian bakal ngelih sendiri gitu ngelih itu keluar keluar dari room luar dari word gitulah terus ada auto an akses sendiri gua mantap banget sih sekarang tapi Oh invisible modes detek ini apaan guys kok bisa di itu Oh kalau misalnya ada ini guys udah mos ada mod masuk word kalian jadi ada peringatan gitu loh kayak ke Benet gitu deng gitu kayaknya sih Oke terus ada uswar ini kayak yang tadi ya guys ya kalian centang semua disini ece auto anak seshending usuh kalian centang gitu ya sih mantep sih mantep sih mantep tapi tetap aja mantepan sistem growtopia ya guys ya karena sistem growtopia itu udah semakin ketat dari sebelumnya men walaupun ada begini juga palingan bertahan seminggu dua minggu doang sih nanti juga ketep apa keterusannya seterusnya bakal di fix lagi iya magrotopia geser Oke lanjut ke new recorder support paket row ini maksudnya support paket row itu yang support yang HP HP kentang gitu guys kayaknya sih Hai mana tadi yang recorder nah ini uh disini juga ada ini guys Hai apa ada udah dicentang semua guys ya otomatis gue tadi nggak nyentang nyentangin nah disini lo location ini apa guys save index Oh ya guys ini kalau gua nyalain start recorder bakalan apa bakalan berhenti ya rekutan gua nggak coba kita coba ya guys ya start recorder terus kita jalan-jalan kita tonjok-tonjok terus kita matiin terus kita reply ini gua ngejalanin lo guys tapi macet-macet gitu guys tuh ini gua ngejalanin negesnya kalau gue jalanin pasti ada tombol-tombol loncat di sini no kayak gini Oke kita matiin aja ini fungsi dari reply recorder ini apa guys Hai jangan-jangan buat autofarm juga sih Hai tapi kok patah-patah Oh ini oh ini juga ada buat guys Wow Wow mantep juga anjir power ku ini tumor tumornya ini no guys disini ada yang SB ya guys ya no banyak banget kita coba kesana ya sebentar ya kccm1 kita coba kesana guys sebentar apakah beneran ya Oh wordnya 124 isi 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 guys wordnya 124 yang siapa terus di sini tadi lanjut ada Oh ini apa nih ini nanti aja ya deh favorit terus Oh ini favorit itu buat menu-menu favorit kalian guys nantar kalian centang bakal muncul di sini Coy nah gitu-gitu coy terus ada ADD custom IP dan porteges ya custom IP custom IP itu ada di ada di ada di ada di ada di mana guys devis kah bukan Hai padahal itu apa penuh yang lumayan bagus sih apa ada di multi buat ada pada autofarm bukan ada di sini di sini Hai bukan di sini order order player player Hai dimana guys tempatnya itu dimana di multibot custom IP select item Hai mana sih aneh-aneh nih nih bukan ini vending mister dinamo Oh bukan ah nggak tahu deh guys itu dulu dimana ya gua nggak tahu disable autografi Tio ini juga mantep sih baru ini baru Oke lanjut aja ke menu yang baru ya guys siap terus menu yang baru ada di auto an access ini ini guys siapa yang tadi loh yang kita review pertama kali tadi yang prevent tadi Hai terus ada ADD more setting in recorder udah terus ini ini yang versinya di update ya guys yang udah di fix-fix kalau ada masalah ada login change to 30 seconds nah ini gua artiin aja login tuh apa login thanks to 30 second ini itu kalau kalian misalnya login buat kalian bakal harus nunggu setiap masing-masing but terus nunggu 30 detik coy ya begitu ya bisa ya begitu ya guys ya ya guys ya terus ada new multibot have auto port ini udah yak port kalian port buat kalian masing-masing beda-beda lah gitu kalau kalian ngerti port itu apg support itu kayak alamat IP gitu wip Wifi misalnya Wifi atau enggak data kalian gitu kan kalau data itu misalnya kalau kalian satu HP terus jaringan kalian Hai sama gitu misalnya hotspotan misalnya dua HP nih tuh satunya lagi hotspotan nah yang hotspotan itu IP portnya itu kalau nggak IP nya itu sama-sama yang apa sama yang hotspotin gitu guys Hai gitu semangat masih guys gila terus ada 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 di random make in multibot setting make ini ini sama kayak tadi sama-sama terus thanks krotopia 3,3.75 Oh ini mah yang kemarin guys Hai ah udah ya guys ya kayaknya udah segitu doang sih Nah di sini ya apa mod menu-menu yang yang nggak bakal di-update lagi sini nih nggak penting ya penting sih penting paling cuman yang lari cepet ini ini doang guys sama-sama yang terbang tuh sama yang lari cepet mana sih lari cepet itu grafi3 namanya Oh ya nih grafi3 guys nah paling itu doang terus yang visual ini paling ya cuman kayak apa sih ini nggak penting juga guys Tuhan cuma kayak visual-visual di karakter kalian gitu guys kayak misalnya nggak ada namanya atau enggak lah fastpens ini supaya cepet nah gitu-gitu ruang guys tuh tangan supaya cepet pada lama biasa aja mukulnya tuh enggak cepet-cepet banget sama-sama sehid Oh ya udah guys gini dulu videonya maksudnya menonton see you next time ya guys bye bye